Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB pentoy dengan menggunakan linux. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan linux main. Teman-teman bisa gunakan distro linux yang teman-teman gunakan. Pada linux main teman-teman buka brosur internet yang teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman masuk ke pentoy download. Pada halaman pentoy download teman-teman download pentoy linux. Biasanya filenya rsip bertipe tar.gz. Teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman cari pentoy linux.tar.gz. Kemudian teman-teman klik. Kemudian save. Setelah pentoy linux terdownload teman-teman bisa open content folder. Kemudian teman-teman akan dibawa ke folder hasil download. Pada file yang sudah terdownload teman-teman bisa double klik. Kemudian teman-teman bisa klik extract. Kemudian teman-teman klik extract lagi. Setelah ada pop-up atau konfirmasi sukses teman-teman bisa klik close. Kemudian close rsip. Kemudian teman-teman beralih ke folder pentoy. Pada folder pentoy teman-teman bisa klik kanan. Kemudian open in terminal. Selanjutnya teman-teman bisa colokkan USB yang akan dibuat untuk multiboot pentoy. Setelah USB teman-teman berhasil dicolokkan pada PC atau laptop teman-teman. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu isi dari folder pentoy dengan mengetikan. ls-min-l. Kemudian enter. Maka akan tampil isi dari folder pentoy. Di sini kita akan menggunakan pentoy gui x86-64. Untuk dapat menjalankan pentoy teman-teman bisa ketik sudo titik slash kemudian pentoy kemudian gui kemudian x86-64. Kemudian teman-teman enter. Jika diminta password teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Maka akan tampil gui dari pentoy. Pada aplikasi gui pentoy teman-teman akan melihat device atau USB yang teman-teman gunakan. Pastikan yang tertera adalah device USB yang teman-teman gunakan. Atau teman-teman bisa klik untuk memastikannya kemudian pilih USB yang teman-teman gunakan. Setelah USB terpilih teman-teman bisa klik install. Kemudian jika ada konfirmasi teman-teman klik OK. Kemudian double check untuk konfirmasi teman-teman klik OK. Maka proses pentoy akan berjalan. Jika proses pentoy selesai maka akan ada pop-up konfirmasi tentang pentoy berhasil diinstal pada device teman-teman. Teman-teman bisa klik OK. Kemudian close gui pentoy. Selanjutnya teman-teman bisa close terminal. Kemudian teman-teman bisa close terlebih dahulu. File manager yang terbuka. Dan minimize browser yang teman-teman gunakan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman copy paste ISO installer sistem operasi yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya sudah mempersiapkan ISO Linux Mint dan ISO Windows 10. Teman-teman bisa copy. Kemudian teman-teman cari device pentoy. Kemudian teman-teman paste. Tunggu sampai proses copy paste dari ISO installer sistem operasi. Pada pentoy selesai. Setelah teman-teman berhasil copy paste ISO installer dari sistem operasi yang teman-teman akan install. Berarti teman-teman sudah bisa menggunakan pentoy sebagai multiboot USB installer sistem operasi. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB pentoy dengan menggunakan linux. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.